Ketua Satuan Tugas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Imam Santoso Ernawi, memastikan bahwa sebanyak 14 unit rumah tapak jabatan menteri disiapkan di persel 105 Ibu Kota Nusantara untuk upacara HUD ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari 14 rumah tapak jabatan menteri yang telah disiapkan, sebanyak 4 unit telah disiapkan secara fungsional yang telah dilengkapi oleh furniture. Sementara 10 rumah tapak jabatan menteri lainnya akan disiapkan perangkat dalamnya termasuk juga furniture bagi para menteri. Karena hal ini merupakan kawasan permukiman, maka akan dilengkapi dengan ragam fasilitas pendukung seperti jembatan penghubung, kantor pengelola, dan lain-lain. Per 4 Juli 2024, realisasi pembangunan rumah tapak jabatan menteri sudah mencapai 94,65% atau mengalami defisiasi negatif sebesar 0,3% dari rencana 94,68%. Sebelumnya, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Efraksutur IKN, Deniz Hidayat Sumadilaga mengungkapkan, luas lahan rumah menteri di IKN adalah 1000 meter persegi dengan dua lantai. Menurut Deniz, ukuran rumah dinas menteri di IKN yang sempat disebut lebih kecil dibandingkan rumah menteri di Jakarta, ini sejalan dengan konsep IKN sebagai compact city. Terima kasih telah menonton!